Di scene terakhir, scene terakhir yang paling ikonis Konosuba Episode yang sangat bagus, sangat menyenangkan Sangat menyenangkan Wow Ya Konnichiwa and Reps Triple N here My name is Andy And I am a manga reader My name is Nando I read the novel and also watched the anime I have watched Konosuba for a few times already Ya, this is my first time watching this episode But ya, we've been watching Konosuba for Ya, 1 season plus 5 episodes Now this one is the 6th episode So yeah, episode 16 From the 2nd season And the title is Kono Wazurawashi Gaikai ni Sayonara Ya, before we go on as usual Please subscribe to our channel and ring the bell So you will be notified every time we upload new content You can also subscribe to our main channel We have so many anime related content there Please check it out And yeah, subscribe please Triple N Otaku Yeah, Triple N Otaku Yeah, Triple N Otaku Without further ado Ikuso So what do you remember from the last episode? A battle Yeah, it was Vanir right? Yeah He appeared and I believe that That Last week Not last week episode The last episode It's like What is it? One of the best Poising by the Seiyuu The last episode Because Vanir in one body He Talk Uh Consecutively Or Almost simultaneously With darkness So Yeah It's like Wow Like another level of Seiyuu Another level of Poising the characters here That's what I think From the previous episode Yeah And it's very good to have One of the Demon King generals Yeah They are all Very very funny Yeah And in the I forgot to mention in the novel Vanir use Words like Moi Tai To So it makes it even funnier Not I Not you But Tai Moi He calls him Moi 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 It's very funny Even in the novel Vanir voice Vanir Yeah It's very funny To have him Vanir funny I don't know whether The next episode This episode Will be That Funny Because Yeah Our expectation is already high From the last episode But Nando said that This Is Yeah Let's say Still Funny Or even funnier Than The last episode So I cannot wait Yeah I would say this In my opinion It's the Funniest episode Wow And At least People would agree with me This In the very last scene It's the most iconic Scene of Konosuba Wow Probably I Have seen that Maybe you have seen Or something Probably It's the most famous scene But Something like Of course comedy Konosuba But it will be important later Wow I cannot wait So let's start Konosuba Episode 16 They look like cakes Yeah This one is my one This one is my one Behold the otaku turtle go and then the wind that scene looks very cool but now this will be funny I like this selamat menikmati ya ya, dia bisa menikmati ya 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 ini sangat lucu saya mengalami ini hal 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 kasuman di kotak sui Terima kasih telah menonton! 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 Oke 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 Mulau masa masa muna Cuali ku Kota etzu Miu maktars niu kwaesu dia selalu berakhir dengan nama lucu nama lucu tidak selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 mengubah megumin dan darkness untuk meletakannya, dengan menggabar megumin untuk menyebabkan eksplosinya dua kali dalam sehari, dan dengan Drain Tosh Resort, dia bisa memberikan lebih banyak mana ke megumin, seperti ketika mereka meletakkan mobile destroyer, dan juga menggunakan steel pada darkness. Dan Sena, persecutor, adalah yang memberikan mereka quest dengan lizard lunas, bukan luna. Bukan luna. Dan juga menyebabkan, sebelum mereka berkata, darkness level 20, megumin level 23, karena megumin adalah yang selalu meletakkan kebunan, jadi skillnya menjadi kebunan. Dan Kazuma hanya 13, jadi dia menjadi kebunan. That's why Kazuma akhirnya mencoba untuk menyebabkan quest, karena dia merasakan kebunan, dan kebunan itu adalah untuk Kazuma dengan snipe. Jadi ini seharusnya adalah waktu Kazuma, tapi ya, 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 ya. Ini adalah idea untuk nama. Cara dia mengatakan Cuncunmaru sangat menarik, tapi sangat memiliki. Cuncunmaru. 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 Cuncunmaru adalah dengan .. Cuncunmaru. 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 Cuncunmaru berjalan keadaan. Cuncunmaru sangat berbeda. Cuncunmaru. Cuncunmaru sangat。 Cuncunmaru sangat berbeda. Dan pula sama aja. Terima kasih. Seidaknya kalau Kazuma terpendirian. Ketika kamu mengatakan waktu yang bagus atau, saat yang sangat berbahagian, ya, ya. Ya, ini adalah perempuan yang tidak tahu bagaimana memperkenalkan diri, akan menggantungkan diri dan sesuatu. Itu sangat menarik. Junjun Maru juga sangat menarik. Ketika Kazuma menggantungkan banyak pilihan untuk nama. Itu menarik sangat menarik. Masamune, murah masa. Itu menarik dengan Junjun Maru. Itu bagaimana dengan Konosuba. Ini adalah meme. Ketika kamu berbicara, kamu punya Excalibur. Itu sangat menarik. Itu sangat menarik. Dan Fanir lagi. Dia masih ada. A Fanir atau Arter, jangan bunuh dia. Nah, itu adalah reaksi live kami untuk Konosuba episode 16 atau episode 6 season 2. Ya. 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 Jika kamu sudah menonton ini, silahkan kasih tahu pikiranmu dan pikiranmu di kolom komentar. Kita ingin tahu pikiranmu. Jadi kita bisa berinteraksi dengan anda. Dan jika kamu ada pertanyaan atau sugerikan untuk menonton dan reaksi. Ya. 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 Kita juga ada social media. Ya. Ya. Go check it out. Have a great time with us. And see you on our next upload. Janek. Thank you for watching. If you enjoy this video, please subscribe to our channel so you can enjoy more contents.